Selamat sore, Mas Ahab Arfi. Selamat sore, halo. Terima kasih sudah menyempatkan diri dan mengeluarkan waktunya untuk mengembangkan TID, Mas Arfi. Langsung saja, Mas Arfi, kira-kira kenapa pemerintah dalam hal ini kemen dikti, sentik, ingin mengkaji ulang, Pak Dik. Kajian dari luar kampus TID tentunya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih, Mas, atas waktu dan kesempatannya buat bisa sharing dan beropini pada hari-hari ini. Tentu ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan, apalagi dengan pemerintahan yang baru, dengan pemecahan kementerian yang baru. Tentu ada banyak hal yang kita mesti evaluasi. Dan ini justru menjadi langkah yang bagus karena setiap program pemerintah, apapun bentuknya, menurut saya memang harus selalu ada evaluasi yang terus berjalan. Tidak hanya dalam pergantian pemerintah, tapi memang secara berkala juga harus terus dievaluasi. Karena dana yang dikeluar juga tidak sedikit ya, dan memang ini tujuannya untuk jangka panjang. Jadi kita juga tidak bisa untuk membuat sebuah program sekali dan seterusnya dijalankan secara sistem yang bersamaan. dan sekarang juga dinamikanya banyak yang berubah di lapangan gitu ya, sehingga tentu evaluasi ini menjadi satu hal yang memang krusial, apalagi untuk kementerian yang baru berjalan dan baru pemecahan di tahun ini seperti itu. Oke, oke. Nah sebelum ada pernyataan dari Christine, di sini atau bahas Prof Stella ini, kira-kira isu-isu apa yang ada di seputar LPDP ini yang muncul gitu? Maasafi di kalangan penerima beasiswa atau mungkin juga di kalangan pencari beasiswa sampai akhirnya Prof Stella mengangkat persoalan ini gitu? Baik, saya kira sih ini dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi pemangku kebijakan yang sekali lagi memang sudah sewajarnya setiap adanya pergantian itu kita harus mengevaluasi, apalagi ini juga pimpinan yang baru berjalan gitu ya di kementerian tersebut. Kemudian kalau isu-isu yang beredar di lingkungan teman-teman para scholarship hunter memang karena peminat LPDP ini cukup tinggi ya dan karena kuotanya juga memang terbatas karena anggaran gitu. Jadi memang ada nih banyak para pendaftar yang akhirnya tidak lolos yang dia merasa bahwa dirinya layak itu merasa perlu mempertanyakan sebenarnya apa sih yang dicari oleh LPDP ini gitu. Karena kalau berdasarkan sentimen publik memang dilihat banyak sekali teman-teman yang dianggap mampu gitu ya dalam tanda kutip dianggap mampu itu akhirnya bisa lolos program beasiswa tersebut gitu. Sedangkan mungkin ada beberapa yang dianggap kurang mampu itu justru tidak lolos gitu ya. Meskipun ini kita akan bisa diskusikan ke depan terkait kriteria, terkait apa sih yang menjadi tolak ukur seorang itu bisa diterima atau tidak di sebuah program beasiswa. Tapi memang sentimen-sentimen ini kita tidak bisa pungkiri itu bergulir di sosial media dan belum lagi memang ada beberapa oknum yang menerima LPDP ini juga enggan untuk kembali ke Indonesia sebagaimana dengan kontrak yang sudah berlangsung. Meskipun belakangan dikonfirmasi oleh Pak Menteri, Pak Brojonegoro bahwa memang alumni atau penerima LPDP memang tidak punya kewajiban untuk kembali ke Indonesia. Seperti itu. Oke, oke. Nah, kira-kira mungkin dari teman-teman di pencaya atau hunter LPDP ini apa sih yang ingin diketahui dari misalnya kajian apa yang ingin diketahui? Ini kan sedang dikaji nih sekarang dan katanya dalam waktu dekat akan keluar. Nah, kira-kira apa yang diharapkan dari teman-teman terutama di luar kampus.id? Oke. Dari luar kampus.id sih tentu kita berharap LPDP ini terus berlanjut ya sebagaimana visi yang memang sudah dijalankan di awal bahwa ini menjadi setelah satu fund atau dana abadi yang memang diperuntukkan untuk perkembangan SDM di Indonesia sendiri gitu khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi harapannya ini bisa terus berjalan tapi tentu dengan evaluasi-evaluasi yang akan disampaikan mungkin dalam waktu dekat gitu hasil evaluasinya seperti apa. misalnya regulasinya diperketat kemudian kontraknya juga diperbaiki kemudian misalnya kriteria-kriteria apakah jurusan-jurusan tertentu atau bidang-bidang tertentu ini harus pulang ke Indonesia atau dia boleh nih untuk tetap di negara tertentu karena memang mungkin industri-nya di Indonesia belum matang dan itu justru malah lebih bagus ketika dia berkarir atau berkarir di luar negeri dengan sekian tahun pengalaman baru dibalik ke Indonesia gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang kita tentu nantikan ke depannya gitu ya apalagi kuotanya juga lumayan besar ya tiap tahun tuh ribuan gitu dan sayang sekali jika ini tidak di-tracking dengan maksimal siapa saja penerima di luar negeri yang memiliki kapasitas tertentu gitu ya ahli-ahli di bidang tertentu gitu itu mesti di-tracking dengan lebih detail gitu ya karena sejauh ini memang tracking-nya menurut saya kurang maksimal ya untuk segi pendanaan segala macam saya kira LPDP udah paling stop lah gitu ya dari proses seleksi sampai kemudian pendanaan gitu tapi memang dari sisi follow-up setelah mereka selesai studi nah itu yang mungkin kita perlu untuk kaji ulang dan kita menunggu nih kebijakan terbaru dari kemeristek dikti gitu nah ini juga saya ingin tanya lagi katanya LPDP kan juga ini apa tempat beasiswa yang untuk orang-orang kaya justru dan orang-orang tertentu begitu nah itu apakah masih rame itu pembahasan itu di forum-forum nih baik pembahasan itu sih selalu bergulir ya bahkan dari bertahun-tahun lalu gitu ya bahkan sebelum pergantian menteri gitu itu memang isu yang selalu dibahas di berbagai macam forum baikpun sosial media gitu ya tapi dari perspektif platform yang memang menyediakan banyak informasi beasiswa apalagi kita menyediakan secara detail gitu ya ini sebenarnya lebih kepada kurangnya edukasi dan sosialisasi yang mendalam terkait program gitu ya karena di LPDP sendiri itu sudah tersegmentasi kok dengan sangat detail ya misal yang kurang mampu itu bisa pakai afirmasi atau daerah 3T gitu ya untuk ASN sudah ada plotnya sendiri gitu ya untuk yang reguler juga sudah ada yang wira usaha yang orang-orang dalam ternyata kutip sudah mampu sudah punya penghasilan bahkan sudah punya pekaryawan itu juga punya segmennya sendiri gitu jadi saya kira sih kalau dari objektivitas kami di luar kampus sebenarnya tidak ada masalah terkait hal tersebut gitu ya yang membuat isu ini terus bergulir lebih kepada memang pemahaman di masyarakat yang masih belum komprehensif terkait salah satu program beasiswa pemerintah ini gitu karena masing-masing segmen itu sebenarnya sudah diploting dengan kuota dan seleksi yang berbeda-beda gitu ya misal afirmasi itu standar seleksinya jauh lebih rendah dibanding yang reguler termasuk misalnya tuval segala macam itu ada keringanan dan lain sebagainya gitu ya jadi harusnya ini sudah apa ya sudah lebih inklusif lah gitu ya karena sudah terploting dan standarnya sudah disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing segmen tersebut nah mas Arfi saya ingin masuk ke pernyataan Pak Menteri yang yang tadi sempat dispil juga sama mas Arfi bahwa tidak wajib untuk mengabdi di Indonesia gitu nah ini kan juga tadi saya berkaitan dengan beberapa jurusan atau mungkin juga program-program tertentu ya dan disini juga banyak program di LPDP nah apakah ini diumumkan atau secara general semuanya ya dibebaskan sementara kan di LPDP sendiri ada aturan yang terkait soal itu begitu bagaimana mungkin dari luar kampus AID melihat ini kami melihat ini pertama ya kami mengapresiasi gitu bahwa ada nih ruang yang diberikan oleh kementerian untuk setiap penerima LPDP ini bisa berkarya di luar karena memang sekali lagi tidak semua industri di Indonesia itu sudah matang dan sanggup menerima talent-talent seperti itu gitu ya dan bahkan memang ada juga bidang-bidang tertentu yang kita harus nih nambah experience di real industrinya di negara-negara tertentu yang secara industri sudah lebih matang gitu ya misal industri soal nanotech atau deep tech gitu kan di Indonesia masih sangat jauh sekali meskipun dia jago gitu ya balik ke Indonesia beda loh mas kita bisa ngebangun produk dengan kita ngebangun sebuah industri itu dua hal yang berbeda gitu ya maka perlu nih orang-orang yang punya kriteria tertentu itu di dalam tanda kutip didorong bahkan gitu ya harus berkarya di luar nah namun memang ini tidak bisa di generalisir ke semua bidang karena ada bidang-bidang tertentu yang justru kita harus segera pulang gitu ya misal yang misal bidang-bidang yang berkaitannya dengan pendidikan gitu ya misal kayak master tesol segala macam gitu kan nah itu kan dia harus segera mengimplementasikan itu ke teman-teman di Indonesia supaya misalnya bahasa Inggris di Indo udah lebih cepat gitu kan bisa diadaptasi gitu dengan metode-metode yang dia pelajari di perkulian gitu ya atau misalnya tenaga medis gitu di Indonesia kekurangan gitu ya dikulian keluar ya harus segera pulang gitu karena kita kurang nih gitu dan harus segera mengabdi kayak gitu jadi memang jadi memang ada jurusan-jurusan tertentu yang kita harus segera pulang tapi juga ada bidang-bidang tertentu yang justru harus didorong lebih lama berkarya di luar sampai mereka jadi top talent sehingga ketika mereka pulang itu bukan hanya bekal dari ijasahnya aja tapi mereka bawa networking dari luar mereka bawa funding segala macam yang itu tidak bisa kita dapatkan hanya di bangku kuliah gitu jadi harus lewat pengalaman profesional seperti itu dan saya kira ini langkah yang baik dari Cambridge Tech Dikti untuk mengevaluasi membuat regulasi yang baru terutama untuk tadi itu membedakan kriteria-kriteria jurusan mana yang harus segera pulang mana yang kita harus dorong untuk berkarya di luar terlebih dahulu sampai di titik optimal tertentu baru kita tarik sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia seperti itu nah Mas Api itu kriteria-kriteria itu keluar dari Mendikti atau Kemendikti atau harus ada dialog dengan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini sebagai penyelenggara dari biasa sesuai LPDB saya kira sih ini harus dikaji bersama gitu ya karena ini kan program yang apa ya banyak irisannya dengan berbagai kementerian gitu ya termasuk tadi Kementerian Keuangan atau misalnya Kementerian Pendidikan juga gitu ya baik itu Pendidikan Tinggi atau Kementerian-Kementerian lain yang juga jadi buat teman-teman yang masih awam LPDP itu nge-support banyak sekali program-program beasiswa yang tidak dalam nama LPDP gitu ya misal ada BPI misalnya itu kan support datanya support dananya dari LPDP atau ISMA gitu ya itu kan support dananya dari LPDP tapi bukan nama beasiswanya nama LPDP gitu tapi support dananya tetap dari LPDP jadi memang ini harus dievaluasi bersama baik itu dari penyedia dananya maupun dari penyelenggara per program masing-masing gitu ya karena yang mengirim ke luar negeri itu sebenarnya bukan hanya LPDP ada banyak sekali ada BPI gitu ya ada besi seunggulan ada yang dari Kemenak segala macam itu banyak yang mengirim ke luar negeri dan saya kira ini harus dievaluasi secara komprehensif agar tujuan besar dari LPDP itu bisa terwujud dan ini tidak bisa dievaluasi hanya dari satu kementerian saja harus lintas kementerian yang memang semuanya menggunakan dana LPDP Mas Arfi kira-kira selama 11 tahun penyelenggaraan beasiswa LPDP kira-kira yang tadi kan disebut ada regulasi diperketat kontrak diperbaiki kriteria atau jurusan tertentu juga harus apa dipertegas begitu nah kira-kira dari luar kampus ID sendiri apa nih yang paling mendesak yang harus dievaluasi terutama mumpung ini kementerian atau menteri-menterinya baru nih baik yang harus dievaluasi sih menurut saya adalah kontrak dan juga tracking dari setiap penerima beasiswanya yang pertama tadi kontrak soal mana nih jurusan yang urjan pulang mana jurusan yang justru harus didorong harus berkarya di luar itu harus diklasifikasi dengan sangat-sangat rigid dan jelas kemudian yang kedua adalah tracking sejauh ini mungkin LPDP belum punya database yang cukup rigid untuk memastikan bahwa alumni-nya ini sekarang sedang berkarya di mana sedang mengerjakan apa dan apa progres dia setelah lulus setelah sekian tahun selesai dari program LPDP nah saya kira LPDP belum punya data serigid itu untuk memetakan talent-talent yang sudah selesai dari program LPDP dan justru itu menurut saya adalah yang paling penting karena bahan evaluasinya ada dari data-data tersebut untuk bisa metain apakah ketika kita ngirim misalnya ke kampus tertentu di negara A misalnya apakah kampus ini dari total alumni kita seratus berapa nih yang akhirnya menghasilkan karya atau misal kita ambil satu case aja deh di salah satu jalur misalnya jalur wirausaha gitu oke masuk LPDP ini kondisi omsetnya berapa setelah mereka dikuliahin sekian tahun dipantau lagi usahanya masih jalan atau enggak atau omsetnya bertumbuh atau tidak dia sekolahnya di kampus mana negaranya negara mana itu kita harus tracking dengan jelas supaya kita bisa punya data sehingga di batch-batch berikutnya kita bisa mengevaluasi oh kalau kamu di jurusan ini maka pilihan kampus terbaiknya berdasarkan data dari alumni kita kampusnya harusnya A, B, C, dan D bukan yang lain karena kan sejauh ini kampus pilihannya cukup luas ya mas dan saya kira tidak semua kampus itu kampus yang oke gitu bahkan saya kira ada beberapa kampus luar negeri yang kayaknya lebih bagus di Indonesia deh daripada luar gitu jadi hal-hal seperti itu yang harus menjadi bahan evaluasi ya dari segi input maka ada di kontrak segala macam dari segi output maka harus ada evaluasi dari alumni-nya masih di tracking progres mereka sampai mana dan saya kira dengan dana sebesar itu LPDP harusnya sangat bisa melakukan hal tersebut ya oke mas tapi kira-kira kalau dari masukan nih mungkin juga teman-teman dari luar kamus lagi juga berbincang atau mungkin juga berbagai pengalaman dengan para alumni LPDP nah biasanya mereka itu apa ya kegelisahannya apa sih dari para alumni terutama baik yang stay ataupun yang sudah balik lagi ke Indonesia oke sebenarnya kegelisahannya seperti apa yang menjadi pertimbangan Pak Menteri untuk ini ya untuk dana kutip mengiyakan gitu gak apa-apa deh keluar gitu yaitu adalah kegelisahannya banyak dari teman-teman yang memang ada di jurusan-jurusan yang secara industri itu belum ada atau belum matang di Indonesia misal tadi jurusan yang atau bidang-bidang yang berkaitan dengan deep tech atau nanotech mereka pulang mau ngapain gitu sedangkan mengembangkan hal tersebut pertama butuh dana besar atau bahkan kebijakannya belum ada di Indonesia jadi daripada mereka bikin tapi justru ketangkep atau bikin tapi gak sampai akhir jadi yang ngapain mereka pulang mending mereka berkarya di luar bisa jadi top talent pulang bisa bawa funding itu salah satu kegelisahan yang cukup banyak khususnya di bidang-bidang yang memang belum ada industrinya atau kebijakannya belum ada atau fundingnya juga belum ada di Indonesia jadi memang itu salah satu faktor terbesar bagi sebagian penerima LPDP yang akhirnya memutuskan untuk tetap stay atau mereka pulang tapi tetap dengan kegelisahan itu nah kemudian oke terakhir maaf lanjut oke kemudian kalau misalnya dari sisi teman-teman yang sudah pulang memang sepertinya perlu di tracking juga karena banyak dari teman-teman itu ngerasa setelah selesai pulang udah nih gak ada follow up gak ada tracking segala macam padahal banyak dari alumni LPDP itu yang menurut saya kontribusinya udah jauh luar biasa ada yang buka lapangan pekerjaan ada yang akhirnya jadi dosen yang ngebangun SDM yang luar biasa misal ada salah satu dosen ITB yang akhirnya yang mungkin sekarang juga beliau viral nah itu juga banyak memberikan kontribusi-kontribusi yang mungkin gak ter-tracking tidak ter apa namanya tidak terpublikasi dengan masif sehingga ini memunculkan sentimen bahwa oh alumni LPDP itu kebanyakan dalam ternyata kutip menerima uangnya aja tapi tidak berkontribusi padahal banyak sekali alumni-alumni yang akhirnya pulang dengan kontribusi mereka yang saya kira jauh lebih besar daripada nilai yang diberikan LPDP kepada mereka ketika kuliah seperti itu artinya memang PR besarnya di database dan mungkin tracking bagi para alumni ya nah ngomong-ngomong kalau alumni LPDP sendiri mereka punya grup sendirikah setelah mereka lulus atau baru bisa menerima nah ini bagaimana mungkin juga apa ya istilahnya ya pergaulan mereka di sesama LPDP seperti apa nih kalau dari yang kita lihat sih program ini kan pasti dia punya ini ya namanya PK gitu ya jadi tiap-tiap keberangkatan tuh pasti punya grup-grupnya sendiri dan biasanya annual tiap tahun tuh pasti ada meet up besar lah gitu ya dan itu mempertemukan alumni lintas generasi gitu ya tapi kan itu lebih kepada sifat yang seremonial dan formalitas gitu ya bukan dalam konteks tadi tracking dan evaluasi by data dari keberhasilan alumni dan gagalnya bukan gagal ya yang belum optimal gitu ya ini kenapa dan itu harusnya jadi bahan evaluasi gitu ya bukan hanya sekedar ketemu meet up dan seremonial seperti itu oke terakhir mas Arfi nah kira-kira saran ada dari luar kampus data ID untuk teman-teman atau mungkin juga pelajar atau mungkin juga mahasiswa yang ingin melanjutkan atau ingin meraih beasiswa LPDP terutama kan Januari ini akan ada lagi kalau misalnya masih ada ya nah itu kira-kira apa? saya kira sih masih ada nah kira-kira apa? kira-kira saran saran yang dari luar kampus akhirnya untuk teman-teman yang mengejar beasiswa ini oke jadi LPDP itu kan punya dua programnya ada yang di dalam negeri dan luar negeri jadi pertama teman-teman mesti punya tujuan yang jelas kalau misalnya mau lanjut ke luar negeri kenapa harus di luar negeri? kenapa gak di dalam negeri aja? kemudian yang kedua adalah teman-teman juga mesti punya tujuan yang jelas kenapa mesti S2 sekarang atau S3 sekarang kenapa gak nanti aja? kenapa gak mempulin pengalaman dulu? jadi alasan-alasan seperti itu mesti punya latar belakang yang kuat gitu ya nah kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan portofolio gitu jadi ketika kita mau apply ya kita mesti punya background yang kuat gitu misal kita mau S2-nya tentang kesehatan gitu ya ya setidaknya ketika kita masih S1 atau jeda antara lulus sampai kita mau daftar S2 di LPDP ini ya kita mesti punya portofolio yang bagus dalam bidang kesehatan itu gitu apakah prestasi apakah karya penelitian dan lain sebagainya sehingga itu bisa mendukung profil kita lebih outstanding dibanding pendaftar lain kemudian yang berikutnya tentu juga yang berkaitan dengan kriteria dari pergeruan tinggi yang dituju gitu ya karena ada beberapa pergeruan tinggi yang memang mengharuskan kita punya pengalaman sekian tahun ada juga yang pakai syarat tuval ada yang enggak segala macam gitu jadi itu mesti dipersiapkan dari jojo hari termasuk di luar kampus sebenarnya kita udah nyiapin sih step by stepnya gitu ya ada kelasnya kalau yang LPDP gitu itu step by stepnya udah diajarin termasuk kalau misalnya teman-teman dalam jangka panjang misalnya sekarang nih masih kuliah gitu kan masih S1 gitu tapi 2-3 tahun lagi mau lanjut S2 di negara tertentu atau mau di dalam negeri itu kita udah dipetain sih jadi teman-teman mesti ngapain karena kalau misalnya dibedah secara keseluruhan ini bisa panjang sekali gitu ya tapi secara umum sih saya kira itu tadi ya yang pertama tau nih alasan kuatnya kenapa harus lanjut S2 kenapa harus pakai beasiswa kenapa harus di kampus itu kenapa harus di jurusan itu kenapa harus sekarang kenapa enggak nanti aja gitu ya dan yang terakhir adalah kenapa harus kamu yang dapat gitu ya kenapa enggak orang lain nah kenapa harus kamu ini didukung oleh portfolio oleh pengalaman oleh prestasi oleh karya dan yang paling bagus adalah dampak sosial artinya kita sudah berdampak dulu nih kepada lingkungan sekitar kita sebagai bukti bahwa sebagai bukti dan jaminan bahwa nanti kalau kita dapat LPDP kita juga akan memberikan dampak nih kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya dengan segmen yang mungkin sama ataupun berbeda gitu nah kemudian yang terakhir tentu harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya mas jadi gak bisa nih kita bulan depan buka baru sekarang persiapan tuh aduh itu bunuh diri jadi terlalu mepet gitu ya biasanya umumnya para pendaftar beasiswa tuh idealnya persiapan paling cepat tuh 3 bulan sebelum beasiswa tersebut buka gitu ya idealnya 6 bulan sampai 1 tahun betul nah jadi seperti itu mas ya terima kasih saya Arfi biarkan pemerintah mengevaluasi tapi teman-teman juga silahkan fokus terhadap tujuan dan menjawab dengan kenapa harus kamu tadi ya mas Arfi oke influencer penelikan founder luar kampus data ini terima kasih sekali lagi saya Arfi atas bincang-bincang ini semoga bermanfaat untuk sobat netkom ingin mengetahui kabar terbaru dari kami bisa langsung browsing netkom.id atau melalui aplikasi kami dan bisa follow akun-akun media sosial kami di youtube facebook twitter dan di tiktok jangan lupa live ig juga bisa anda tonton kembali di ig tv netkom.id terima kasih terima kasih Terima kasih.